Kain sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang diwariskan turun-temurun di era Kesultanan Banjar. Di awal kemunculannya, kain sasirangan dijadikan sebagai pelengkap busana tradisional suku Banjar. Contohnya saja laung yang difungsikan sebagai penikat atau penutup kepala lelaki dalam kegiatan adat ataupun berkesenian. Untuk tetap membudayakan pelengkap busana tradisional, seorang perajin di desa Melayu Ulu, Kabupaten Banjar masih terus memproduksi laung dengan membuat pola, memotong kain hingga menjahit. Perajin menyebut penutup kepala khas Banjar ini memiliki dua jenis, yaitu takup dan tinggi. Untuk takup, jenisnya cukup mirip dengan belangkot. Sementara tinggi, bagian depannya berbentuk segitiga tanpa penutup kepala di atasnya. Untuk bahan membuat laung khasirangan, kita perlu pol keras, kemudian kain, perkat, dan pakai lem. Untuk pengerjaannya tergantung, kalau yang pakai lipit-lipit, agak rumit, mungkin kurang lebih sekitar satu hari dapatnya tiga laung. Kalau untuk kayak gini, paling satu biji sehari. Satu biji sehari. Dalam sebulan, perajin laung mengaku kerap menerima pesanan sebanyak 50 buah dengan beragam harga mulai dari 50 ribu rupiah hingga 150 ribu rupiah.